Intro Pemirsa Komisi Pemberatasan Korupsi KPK mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memerangi tindak pidana korupsi. Seruan tersebut disampaikan KPK di salah-salah program Jelajah Negeri di Kabupaten Buleleng. Dalam upaya penjagaan dan pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat di Kabupaten Buleleng untuk mengetahui dan mengenali lebih jauh seperti apa anti korupsi itu sebenarnya. Masyarakat harus mengetahui tugas KPK bukan sekedar melakukan penangkapan saja, tetapi juga melakukan penjagaan serta berbagai tugas lainnya. PLH Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Guntur Kusmeyano mendorong masyarakat melaksanakan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut termasuk hal terpenting dalam upaya penjagaan korupsi, karena itu merupakan fondasi awal bagi seluruh masyarakat untuk dapat melaksanakan seluruh aspek kehidupannya secara berintegritas maupun anti korupsi. Komunitas dan seluruh stakeholder pemangku kepentingan di sebuah Kabupaten Buleleng agar terus mengupayakan perilaku yang lebih baik berintegritas anti korupsi. Bukan perkara mudah untuk membuat kantor perwakilan. Pertama, yang paling pertama adalah menjaga integritas personil dan pegawai KPK itu sendiri. Dan yang kedua, ini juga membutuhkan sumber daya baik personil maupun juga material. Selama tiga hari, pelaksanaan roadshow bus KPK di Buleleng dinilai banyak memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Diharapkan nantinya terutama kepada ASN Dilingkup Mk Buleleng untuk menerapkan konsep akuntabilitas serta transparansi. Banyaklah mereka mengingat untuk melakukan hal-hal yang melanggar ratulan saya rasa sudah mulai dan tidak berani dengan semuanya. Karena semua akan mengikuti regulasi yang akan berani. KPK juga mendapat beberapa pengaduan dari masyarakat Buleleng khususnya tentang tindakan-tindakan yang dianggap merugikan masyarakat untuk ditindaklanjuti.